Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa Dewan Pembina Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Handaka Santosa menyatakan pusat belanja siap menerapkan aturan pembatasan jam operasional selama masa libur natal dan tahun baru. Handaka menilai pertumbuhan ekonomi tanah air ditopang oleh konsumsi domestik yang banyak dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan. Adanya pembatasan jam operasional saat musim libur natal dan tahun baru ini tentu akan berdampak pada pendapatan sektor retail yang seharusnya dapat meraup momentum dari konsumsi domestik di musim puncak atau peak season. Namun ia menyatakan pusat belanja siap menerapkan regulasi terbaru pemerintah daerah salah satunya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada Rabu 16 Desember, Pemprov DKI menerbitkan instruksi gubernur nomor 64 tahun 2020 yang memuat pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan hanya sampai jam 7 malam di tanggal 24 hingga 27 Desember dan 31 Desember hingga 3 Januari 2021. Handaka menambahkan selama masa PSBB, pusat perbelanjaan telah disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M dengan menerapkan jaga jarak, menyediakan fasilitas cuci tangan, dan mewajibkan memakai masker. Ia juga menilai perilaku masyarakat saat ini tidak lagi menjadikan mall sebagai meeting point atau tempat berkumpul, sehingga potensi kerumunan di pusat perbelanjaan cukup terkendali. Yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tentu kami akan mengikuti. Namun, sebetulnya mari kita melihat dan menganalisa dengan lebih jernih. Sebetulnya penyebabnya penularan itu kan kalau sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah jaga jarak, tentunya kerumunan ya, selama tidak ada kerumunan tentunya jam operasional tidak mempengaruhi.